yang harus mengikuti ketentuan syariah yang diantaranya adalah harus dilakukan oleh laki-laki yang ketiga khutbah sebagaimana pada angka dua dilakukan wanita diadakan kema'an laki-laki hukum khutbahnya tidak sah empat, sholat un'ad yang berbanyak dilakukan oleh wanita diadakan kema'an laki-laki hukum sholat jumatnya tidak sah ketentuan hukum poin 2, 3, dan 4 yang ditetapkan kelima'an laki-laki bukan merupakan syariah syarat mutlak yang wajib bisa hadir siapapun sebab bertentangan dengan kegurian ayat-ayat Al-Quran yang telah kami tantungkan di awal kegurian kami yang ditetapkan kelima'an laki-laki yang ini bahwa wanita boleh menjadi khutbah dalam rangkaian sholat jumat dihadapan jama'an laki-laki perempuan merupakan keyakinan yang salah yang wajib dilukuskan dan yang berserbukan wajib bertautan sanggakan saya yakinan saya dalam peragaman berdasar kejalanan laki-laki tidak siapapun yang dapat menghalangi apa-apa tak laki menyalahkan dengan menggunakan dasar yang tidak jelas disinilah maka suatu kebebasan melaksanakan keyakinan dalam peragaman kekuasaan apapun tidak boleh mengganggu pelaksanaan sebuah keyakinan sebuah keyakinan beragaman saya sepakat atas perbedaan yang ada bagimu keyakinanmu dan bagi saya keyakinan saya hanya fir'aullah yang menanggu anak-anak hukumun akhulah penguasa penuh hukum yang paling penuh rekomendasi fatwa ini 1, 2, 3 saya becahkan umat islam dihimbau untuk berpegang teguh pada ajaran agama dan mulus padai segala bentuk penyimpangannya dua umat islam diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka tiga negara wakil penjamin perlindungan terhadap agama dari penyimpangan tidak akan menyesal tanggapan rekomendasi nomor 1 kalau meneku sebagai lembaga yang kredibel meskinya menampilkan di sanur hal bukan di sanur makol karena di sanur makol seperti yang tertarik dalam fatwa ini hanya membuat bodoh sebagian umat dan membuat munafik sebagian lainnya rekomendasi fitwa ungkapan umat islam dihadap ungkapan umat islam diharapkan diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka tanggapan kami selaku pemangku lembaga pendidikan anjuran kami selaku pemangku lembaga pendidikan anjuran semenjang ini sangat tendensius bangsa Indonesia menjunjung tinggi cita-cita kemerdekaan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa berpartisipasi untuk memujukkannya dalam bentuk pelaksanaan pendidikan yang sebagian besar melalui lembaga-lembaga pendidikan swasta dengan pusat yang telah diatur di negara sebagaimana yang kami wujudkan sebuah pendidikan swasta berdiri dengan izin berdiri dengan izin Departemen Agama sejak tahun 1999 sampai dengan hari ini berjalan dengan baik dan dengan dekat dari sejak awal dibi izin berdiri selanjutnya dengan diakui selanjutnya diakreditasi oleh badan akreditasi nasional pemangku pendidikan kami dari tingkat dasar dikitaria sampai dikitaria keseluruhannya mendapatkan akreditasi akungur ini sebuah sebuah lembaga sosial yang beraktifitas secara lisanukal bukan lisanukah yakni cuak-cuak dibungkus fatwa oleh lembaga sosial masyarakat yang melupakan fatwa tersebut rekomendasi ketiga lembaga wajib menjamin lembaga wajib menjamin perlindungan terhadap agama dari penimpangan penundaan dan menisah anggapan negara Indonesia berdasar ketulangan yang menisah wujib 945 berdasarkan Pancasila akan disertakan sebagaimana mestinya tanggapan setiap berlakunya fatwa ini tanpa penungguan kelamat sudah bernilai tidak sempurna sebab dalam meletakkan dalil yang mereka ingat Quran surat al-jumlah itu dia ini tidak sempurna tidak penungguan tidak adil sehingga menghasilkan penggantian tidak indipriti mendua meyakini sebagian dan mengingat sebagian lain atau menafik penyempurnanya adalah mengabeikannya yakni dipandang rendah tidak dianggai tidak diindahkan dilalaikan tidak digunakan tidak dipercunikan dibiarkan terlantar tidak perlu dipegang teguh hitam agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat menurut amunya memilu semua pihak untuk menurut kelas damunya karena kami paham pihak yang memerlukan fatwa yang dimaksud oleh MUI adalah danesri polri dengan suratnya tanggal juri 2023 beri hak perubahan fatwa yang ini dengan fatwa ini menjadi dasar utama danesri polri dan juga jaksa penuntut rumah untuk mendawa abdussalam mandi milan sebagai penista kami teringat keterangan saksi ahli dari pihak MUI Profesor Amin Sumah mengatakan nabi adalah mufti rupanya setinggi itu imajinasinya para mufti MUI ini memosisikan diri setara dengan nabi ada hati selain berbunyi hidung tak mancung bibi dicorong dorong pulak kalau dijermati fatwa MUI ini adalah fatwa transaksional dalam sekejap waktu telah memproduksi beberapa fatwa pesanan setelah fatwa nomor 3 lapan maka ada lamitan menempat yang sudah dan warsa sehingga kecerdasannya dalam memahami wajibnya sholat umat dapat membuat sebagian umat menjadi bodoh dan membuat sebagian lainnya menjadi munafik MUI terjebak karakter anal yang berilaku yang menampilkan ketidakmampuan untuk mengendalikan impuls hati gerakan hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang benar Al-Quran dalam Nabi Muhammad yang didapat dari Allah dalam adalah perkataan artinya Al-Quran yang dipercaya